selamat menikmati jabat kepala daerah lalu kemudian tersandung kasus korupsi dan setelah menjalani hukumannya, dia kemudian ingin mencoba mencalonkan kembali pada proses pilkada serentak yang rencananya akan digelar pada 9 Desember 2020 kalau tidak ada halangan yang berkaitan dengan wabah pandemi corona yang saat ini lagi mewabah nah, sahabat sekalian secara konstitusi tentu kita tahu bahwa seluruh warga negara dijamin haknya untuk kemudian dipilih dan memilih tapi kemudian kita perlu memberikan catatan-catatan kepada kepala daerah yang pernah gagal memimpin daerahnya yang pernah tersandung kasus hukum terutama kasus korupsi pertanyaannya apakah mereka masih layak diberikan kesempatan yang kedua untuk memimpin daerahnya tentu kalau menurut saya mereka sudah mempunyai catatan-catatan kriminal yang tidak baik dan saya tentu sangat tidak respek kepada mereka untuk kemudian dipilih kembali lagi sebagai kepala daerah yang akan memimpin daerah itu karena berkaitan dengan sisi pengelolaan keuangan daerah dan sebagainya pengelolaan manajemen daerah yang tentu harus kita utamakan adalah nilai-nilai integritas nah sama sekalian ICW dan Perludem pernah menggugat ke Mahkamah Konstitusi di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 terutama di pasal 7 ayat 2 poin G yang disana mengatur tentang terpidana tidak pernah terpidana yang sudah mempunyai putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap nah berikutnya ada ataunya atau bagi mantan terpidana mengemukakan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa statusnya sebagai mantan terpidana nah gugatan kawan-kawan ICW ini dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi yang awalnya mereka menyampaikan gugatan untuk memberikan jedah waktu 10 tahun kepada mantan terpidana terpidana termasuk juga terpidana korupsi tapi kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan 5 tahun jadi paskah menjalani hukuman setelah dia menjalani hukuman bebas kemudian ada jedah waktu 5 tahun baru bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah baik itu bupati wakil bupati gubernur wakil gubernur wali kota wakil wali kota jadi ada jedah waktu nah tentu ada beberapa kandidat kepala daerah yang sudah masuk penjara lalu kemudian sudah menjalani hukumannya dan bisa jadi dia sudah melakukan ancang-ancang menimbang-nimbang apakah dia sudah memenuhi syarat 5 tahun pasca bebas menjalani hukuman itu nah ada yang kemudian bisa jadi di seluruh Indonesia ada yang daerah-daerah tertentu kandidatnya ingin maju kembali lagi padahal beliau pernah mantan terpidana sekali lagi bahwa secara konstitusi ini sudah diatur dan tentu KPU pun sudah akan membuat rambu-rambu itu tapi kita sebagai masyarakat di daerah yang kemudian adanya Pesta Demokrasi yang ke depan kita perlu memberikan catatan-catatan kepada kandidat-kandidat yang akan maju itu terutama dari sisi integritas apakah kemudian orang yang pernah tersandung ini masih layak kembali kemudian untuk kita pilih kembali sebagai pemimpin di daerah kita ataupun di daerah kawan-kawan masing-masing yang hari ini yang nanti akan menggelar proses pilkada begitu pun dengan partai politik partai politik harus memberikan yang harusnya menjadi laboratorium pendidikan politik cerdas pada masyarakat harus memberikan contoh juga bahwa kandidat yang dipilih oleh partai politik nanti betul-betul kandidat yang mempunyai kapasitas mempunyai kapabilitas dan yang paling penting adalah mempunyai integritas yang baik serta rekod yang tidak mempunyai catatan-catatan kriminal yang sangat mencederai misalkan nanti terutama kasus korupsi jadi himbawan saya kepada kawan-kawan partai politik pilihlah mereka yang kemudian mempunyai track record yang baik bukan mereka yang pernah tersandung terutama kasus korupsi sehingga betul-betul nanti partai politik mengedepankan kualitas dan integritas bukan kemudian isi tas yang dikedepankan bukan hanya karena kandidat yang mempunyai uang yang banyak yang bisa kemudian membeli perahu partai politik sehingga terjadi adalah proses transaksional uang antara kandidat dan partai politik di tingkatan pusat sehingga akhirnya kandidat yang mempunyai uang akan memenangkan membeli perahu dari partai politik itu sementara kandidat yang betul-betul berintegritas yang ingin tulus membangun daerahnya dikesampingkan oleh partai politik nah sekali lagi saya imbau untuk kemudian partai politik mengedepankan kandidat-kandidat yang betul-betul berintegritas nah kepada masyarakat pun harus kita menjadi pemilih yang cerdas kita lihat bagaimana kemudian misalkan calon kepala daerah ini dia mempunyai integritas yang baik pada saat dia memimpin dahulu dia pernah tersandung kasus korupsi nah silahkan direnungkan silahkan dipikirkan apakah orang-orang seperti ini masih layak kemudian kita pilih ke depannya dan begitu juga masyarakat jangan sampai hanya memikirkan dari sisi uang hanya karena uang 50 ribu 100 ribu 250 ribu 300 ribu lalu kemudian kita terlena manipolitik yang kemudian akan lahir pemimpin-pemimpin yang tidak berintegritas yang akan membuat mandeknya pembangunan di daerah tertentu karena harusnya uang daerah yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pembangunan kepentingan mesejahterakan masyarakat tapi kemudian dikorup oleh oknum ini nah sekali lagi sebagaimana tema kita adalah cakada mantan kada korup doktor masih kalah memimpin daerahnya masih kalah memimpin daerah tentu pertanyaan ini silahkan direnungkan oleh masyarakat apakah mereka masih layak karena bisa jadi orang yang mempunyai track record yang tidak baik akan kemudian mengulangi kembali perilaku tidak baiknya walaupun bisa jadi juga orang yang tidak pernah menjabat kepala daerah bisa jadi juga beliau pada saat menjabat kepala daerah tersandung kasus korupsi tapi yang lebih kita lihat adalah kalau dia pernah menjabat kepala daerah tersandung kasus korupsi lalu kemudian masyarakat memilih kembali artinya masyarakat sudah memberikan ruang kepada orang-orang yang tidak memiliki integritas yang baik untuk memimpin daerahnya sekali lagi kita kembalikan kepada masyarakat dan harapan kita proses pilkada yang rencananya digelar 9 Desember 2020 ini nantinya menghasilkan pemimpin-pemimpin yang betul-betul mempunyai kapasitas berkualitas berintegritas dan tulus ikhlas ingin mengabdikan dirinya untuk membangun daerahnya dan mensejahterakan masyarakat di daerah itu saya Melen Sori Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih